Assalamualaikum, Rahayu, Salam Sejahtera Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang makna dan tuah perkutut Katurangan Mercuciwo Burung perkutut lokal selalu dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis Dan oleh sebagian orang juga dipercaya memiliki tuah yang dapat mempengaruhi kehidupan pemiliknya Ada yang dipercaya dapat membawa keberuntungan Dan ada juga yang dipercaya dapat membawa kesialan atau nasi buruk tergantung dari katurangan atau ciri matinya Ada banyak sekali jenis katurangan perkutut lokal yang masing-masing dipercaya memiliki tuah berbeda-beda tergantung dari katurangannya Ada yang tuahnya untuk kewibawaan Untuk kerejekian Untuk ketenteraman Untuk perlindungan Untuk tolak bala atau yang lainnya Salah satunya yang dinilai baik untuk dipelihara adalah perkutut katurangan Mercuciwo Yang memiliki ciri khusus pada iris matanya yang berwarna kuning Dan bulu pada bagian duburnya juga berwarna kekuningan Perkutut katurangan Mercuciwo termasuk jenis katurangan yang cukup langka dan pemilih Artinya, tidak semua orang cocok memelihara burung ini Mercuciwo artinya jiwa yang luhur Dan warna matanya yang kuning menyala melambangkan karisma, kebijaksanaan, dan kebahagiaan Jadi, Mercuciwo bisa diartikan memiliki jiwa yang luhur dan bijaksana Makna tersirat dari katurangan Mercuciwo adalah agar kita dapat memandang segala sesuatu secara bijak dengan jiwa yang luhur penulas asing Jika dilihat dari penampilannya, perkutut katurangan Mercuciwo memang memiliki karisma tersendiri dengan mata berwarna kuning Dan sorot matanya yang tajam tampak sangat berwibawa Perkutut ini dipercaya memiliki tuah untuk menambah karisma dan kewibawaan Serta dapat membawa kebahagiaan bagi pemiliknya Pada zaman dulu, perkutut Mercuciwo merupakan burung peliharaan raja atau para pemimpin sebagai sarana untuk menambah kewibawaan agar lebih dihormati oleh rakyat dan bawahannya Selain dipercaya memiliki tuah kewibawaan dan karisma Sebetulnya, perkutut Mercuciwo merupakan pitutor atau wejangan tersirat untuk para pemimpin Seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang luhur dan bijaksana Serta harus bisa mengayumi dan bersikap adil tanpa membeda-bedakan suku, golongan maupun agama Dengan memiliki jiwa yang luhur penuh cinta kasih Seorang pemimpin akan dihormati dan dicintai oleh rakyat atau bawahannya Dan akan mendapatkan kebahagiaan serta kemuliaan yang sejati Itulah sedikit informasi tentang makna dan tuah perkutut Katurangan Mercuciwo Yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Rahayu Salam Sejahtera